Ternyata saya di sini dikerjakan di perusahaan Skem. Dijanjikan kerja di Australia pakai visa turis. Modusnya begitu, Bu, untuk masuk ke Kamboja, itu berangkatnya dari Thailand. Nah ini guys, ini orang-orang jember yang kena tipu oleh tekong-tekong nih. Di kebun sampai kok gini kita jemput. Sampai kita ini nyasar-nyasar di kebun. Nah hati-hati guys untuk tekong-tekong yang bermulat manis ya. Lihat, sampai saya nyasar-nyasar di kebun gelap-gelap seperti ini. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Berita ini sangatlah penting, terkhusus untuk saudaraku-saudaraku yang ada di Indonesia apabila ingin bekerja ke negara orang. Jangan mudah terpedaya. Percaya kepada orang yang menjanjikan keindahan-keindahan serta gaji lumayan ketika mau diberangkatkan kerja ke negara orang. Khususnya untuk di Malaysia, Taiwan, Korea, dan juga tujuan negara lainnya dengan secara tidak resmi. Awas ya, awas. Itu sangat membahayakan diri kalian. Baru saja kita melihat video dari salah satu seorang TKI di Malaysia. Dan beliau menceritakan bahwa orang Jember ditipu oleh ejen-ejen TKI ilegal yang memberangkatkan kerja ke Malaysia. Bahkan dari video tersebut, nampak beliau sedang mencari korban yang berada di kebun ya. Mungkin dibuang di kebun atau mungkin dibuang ke hutan dan sampai gelap-gelap seperti itu. Penipuan memberangkatkan kerja tenaga Indonesia untuk bekerja di Malaysia dengan secara tidak sah ini sering terjadi. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, jangan mudah percaya dengan janji-janji manis para ejen-ejen abal-abal. Biasanya mereka itu menjanjikan gaji lumayan, terus berangkat dengan secara gratis, dibiayai semua. Tapi awas, biasanya mereka akan memotong gaji kalian dengan sebesar-besar mungkin ketika kalian sampai di Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kalau mau bekerja di negara orang, hendaklah. Bekerja dengan secara sah dan resmi. Ditanya di PT-PT resmi, ada lawangan bekerja ke Malaysia ataupun ke negara manapun, ditanya secara betul-betul. Jadi jangan mudah terpercaya dengan orang-orang yang mencari korban ya. Biasanya orang-orang yang mencari korban yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia secara ilegal ini, lewat media sosial TikTok ataupun Facebook, mereka itu menjanjikan keindahan-keindahan. Dan rata-rata korbannya itu adalah wanita dari umur 30 lebih sampai ke umur 50 tahun. Dan biasanya dijanjikan dengan gaji yang cukup lumayan. Ini sungguh sangat disayangkan ya, sesama orang Indonesia sendiri saling menipu dan saling menzolimi. Untuk sahabat-sahabatku, jikalau kerja kalian mencari orang-orang untuk bekerja di negara orang dengan secara tidak sah, cobalah berhenti. Kasian saudara-saudara kita yang terlantar di negara orang. Kalau sudah terlantar di negara orang itu, mereka sangat susah sekali. Kalaupun mau pulang, juga kesusahan terkendala dengan biaya. Ujung-ujungnya, para relawan disinilah yang dibuat kesusahan. Mereka mencari uang bantuan kesana-kesini demi untuk memulangkan saudara-saudara kita yang tertipu bekerja di Malaysia. Dan hal ini tidak terjadi di Malaysia saja. Bahkan ada video viral yang dimana seorang tenaga kerja Indonesia diberangkatkan secara ilegal di Kamboja. Dan mereka mendapat perlakuan yang tidak enak. Seperti pada video kali ini, sahabat-sahabatku semua. Stop lah, jangan mudah terpercaya. Saya tahu, mungkin mencari pekerjaan di Indonesia itu sulit dan kalaupun dapat cuma sekedar untuk makan. Tapi, lebih baik kerja di negara sendiri asal hidup tenang, nyaman, daripada bekerja di negara orang, tidak punya dokumen. Itu sangatlah susah sekali. Percayalah sama saya. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang menjanjikan janji-janji manis. Udah, kosongan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kamu kerja di kebun kok, nggak ada operasi. Jangan mudah percaya dengan hal itu ya, sahabat-sahabatku semua. Jangan percaya ya. Nah, udahlah, percaya saya. Kalau mau bekerja di negara orang, kerja dengan secara resmi. Jangan percaya dengan ejen-ejen abal-abal. Oh iya, sahabat-sahabatku semua, sampai lupa terbawa suasana. Yuk kita dengarkan curhatan seorang warga negara Indonesia ketika kerja di Kamboja, ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Nenny Ngedelan. Saya ingin melaporkan bahwa saya di sini dipanggil teman saya bernama Maggie Suud untuk bekerja di Thailand. Katanya mau saya tanya sama dia kerjanya apa di sini. Dia bilang kerjanya untuk menjadi admin slot. Lalu, saya tiba di sini dengan teman saya berempat. Kita berempat. Kita berempat, tiba di Kamboja. Yang saya tahu kita kerjanya di Thailand, tapi kok tibanya di Kamboja. Lalu, kita dikerjakan di sini. Saya kira saya dipanggil teman saya. Karena dia yang memaksa saya, waktu saya di Kota Mubagu, saya sedang masuk rumah sakit. Disuruh cepat berangkat. Katanya jam 12 malam sudah mau berangkat, naik pesawat. Jadi, saya sedang sakit, langsung pulang dari rumah sakit, pulang paksa. Itu pun tidak ada yang mengetahui dari pihak rumah sakit, tidak mengetahui kalau saya itu pulang. Saya disuruh teman saya untuk mencabut infus saya supaya bisa berangkat malam itu juga. Dan saya setelah berangkat, kita sampainya itu di Kamboja, bukan di Thailand. Dan di sini, kita di Kamboja, yang setahu saya, saya itu mau kerjanya sama teman saya. Karena dia itu leader di kantor sini. Kerjanya, katanya admin slot. Yang penting saya itu tahu komputer, tahu mengoperasikan komputer. Ternyata saya di sini, dikerjakan di perusahaan skem. Saya juga perlu tahu itu skem itu apa. Pas saya kerja itu skem itu kayak menipu orang. Karena saya tidak ada niat untuk menipu orang. Seminggu lebih itu saya kerja. Tidak ada yang saya tipu. Saya dipecat oleh bos. Saya dipecat oleh bos. Dan saya diberhentikan dari kantor. Terus saya di sini, waktu saya kerja itu saya sakit. Bos tidak lihat, tapi saya masuk kerja juga biarpun saya sakit. Terus saya di sini, diberhentikan oleh bos. Dan agen yang memasukkan saya, namanya Kok Johan. Padahal yang saya tahu yang memberangkatkan saya, teman saya, Maggie Suot. Agen yang memasukkan saya, menahan pasport saya. Dan meminta tebusan sebesar 15 juta. Padahal saya sudah kerja seminggu lebih di kantor itu. Untuk itu, saya memohon kepada Bapak untuk menindaklanjuti kasus ini. Supaya tidak terjadi kepada teman-teman Indonesia yang lain. Karena di sini kerjanya tidak benar. Saya ditipu teman saya. Bilangnya kerjanya admin slot. Ternyata saya di sini bukan bekerja sebagai admin slot. Saya itu sebagai skamer. Atau biasa dibilang itu menipu. Jadi mohon bantuannya, Pak. Saya di sini, pasportnya ditahan. Dan saya tidak tahu lagi harus buat bagaimana. Saya di sini sedang berlindung di satu gereja yang ada di Kamboja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini info penting buat teman-teman yang ingin bekerja ke negara orang. Untuk para calon-calon TKI, PMI. Harus mendengarkan video ini. Harus disebarluaskan. Bahwa sesama orang Indonesia sendiri saling menipu. Dan ini perbuatan yang sangat jahat sekali. Video ini harus disebarluaskan. Supaya tidak ada korban-korban yang lain. Menurut cerita mbaknya, mbaknya ini dijanjikan untuk bekerja di sebuah perusahaan judi slot. Dan anehnya, mbaknya kok ya mau ya. Sudah tahu mau dipekerjakan. Dikerja yang tidak benar kok mengikut saja. Bahkan, mbaknya sakit belum sembuh dipaksa untuk pergi kok ya pergi. Ini pelajaran penting untuk teman-teman. Apabila ada orang yang menjanjikan keindahan, kerja di negara orang enak. Jangan mudah percaya mengambil keputusan. Kalau mau kerja ke negara orang, saya sudah bilang seribu kali bahkan mungkin sepuluh ribu kali ya. Hingga saya capek. Hingga saya kadang-kadang malas untuk membahasnya. Tapi kalau tidak dibahas, kalau tidak dibahas selalu ada korban. Seperti korbannya mbaknya ini. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Kenapa orang itu mudah percaya diajak kerja ke Kamboja? Dan ini bukan menjadi hal yang baru ya. Kemarin juga viral loh. Ada sekelompok anak-anak muda yang ditipu bekerja di Kamboja. Hingga sampai tidak bisa pulang. Alhamdulillah akhirnya bisa pulang berkat bantuan dari pemerintah Indonesia. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Untuk teman-teman, sesama bangsa sendiri. Janganlah suka menipu. Kasian teman-teman yang menjadi korban. Kalau sudah ke negara orang, dokumen ditahan. Itu tidak bisa berbuat apa-apa loh. Kita simak video selanjutnya ya sahabatku semua. Biar kita sama-sama saling tahu. Ya, yuk. Modusnya begitu Bu, untuk masuk ke Kamboja. Itu berangkatnya dari Thailand. Iya Pak. Itu berangkat dari Manado-nya tanggal berapa Bu? Bulan apa? Tanggal 24 Januari Pak. Januari 2024 ya. Berarti kita tiga bulan lalu atau tiga bulan setengah. Iya, iya Pak. Nah, saya ingin sampaikan ke Ibu. Pastinya keberangkat anak Ibu itu kan tidak resmi ke Kamboja. Iya Pak. Kamboja itu bukan negara untuk kita menempatkan pekerja kita. Dan pekerjaan di sana itu lebih banyak ke penipuan lewat online gitu ya. Lebih banyaknya. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan kalau kita perjuangkan untuk pulang. Jangan sampai berangkat lagi Bu, dijagain. Iya Pak. Saya bersyukur kepada Bapak. Sebagai perpandangan tangan Tuhan. Menolong saya, Pak. Amin. Tolong saya, Pak. Anak saya cuma dia, Pak. Tolong, Pak. Dia tersiksa sana, Pak. Tunggu. Pak itu, Pak... Pak ini... Pak Birman, sudah punya nomor itu enggak putranya dari Ibu ini? Tidak, Pak. Nah, coba disambungin. Disambungin, nyambung enggak? Disambungin. Siapa namanya? Delphi 4, 1TXL, tidak mau ada, Pak. Delphi. Delphi. Delphi, Pak. Delphi, Pak. Laki-laki, ya. Laki-laki, ya. Laki-laki, ya. Iya, Pak. Laki-laki, Pak. Nah, coba disambungin, Pak Birman, disambungin dengan Delphi. Ini, Pak. Oh, selamat. Ibu sabar sebentar ya, kita sambungin, Bu, ya. Mudah-mudahan bisa nyambung, ya. Terima kasih, Pak. Ibu di Bitungnya, di mana, Bu? Di Girian, Pak. Oh, saya sering ke Bitung, ke Girian dulu. Oh, kita di perempatan, Pak. Oh, iya. Di rumah kekiri. Kasian, ya. Di rumah kekiri, Pak. Saya dulu di, kalau di Menado, di Bumi Beringin. Oh. Tapi numpang. Saya kan di Menado, nggak punya rumah. Cuma numpang aja. Kamu apa di mana? Saya di Jakarta. Dulu kan saya 15 tahun, DPRD Provinsi, Sulut. Oh, iya. Saya nggak punya rumah, cuma ngontrak-ngontrak aja dulu, pindah-pindah selama 15 tahun itu, Bu. Belum bisa nyambung, ya, Pak Birman? Oh, nggak bisa nyambung, ya. Hape-nya kerja-kerja, kau, Pak. Oh, malam juga, malam juga kerja, Bu. Malam juga kerja. Iya, Pak. Dia, dia terbuka nggak sama ibu. Dia terbuka nggak sama ibu kerjanya apa di sana? Waktu dia di Thailand, Pak, dia, dia kayaknya sesenang begitu, Pak. Tapi setelah dia sangat ketakuan di Kamboja, dia, Pak, hari Senin dia telepon saya. Mama, tolong saya, kasih uang, mau kekaberin. Itu aslinya, Pak. Tapi saya pikir, ih, baru dua bulan kerja, aku minta tolong. Ya, maaf, tolong saya, Pak. Maaf, saya tolong ke semua, lagi ke diri, tidak tahu berapa, umayah. Ya. Saya tidak tanggapi, Pak. Saya salah kesalahan, saya tidak tanggapi. Setelah di TikTok, saya kaget. Ih, jadi viral begini. Jadi, Pak, terus banyak teman bilang, ini, disiksa. Terima kasih, ayo, mama. Aduh, Pak, segera dua hari tidak makan, Pak. Ya, pasti. Tidak tahu, mungkin makan, Pak. Apa ingatan itu? Ketika ibu, ketika ibu berkomunikasi terakhir tadi, apakah anak ibu menyampaikan kondisinya sebagaimana yang di TikTok itu atau yang katanya di TikTok itu akan dieksekusi apa itu tidak benar? Yang benarnya seperti apa, Bu? Mungkin, Pak, eksekusi yang dia bilang, eksekusi yang bukan dibunuh, eksekusi ditahan, kayak dikurung. Oh, ya, mungkin, mungkin gini. Mungkin yang dimaksud eksekusi itu kan bukan dalam arti dibunuh, ya. Mungkin, mungkin saja salah satunya tertangkap karena razia, dieksekusi, ditahan, mungkin, ya. Ya, mudah-mudahan tidak, ya. Tapi, Alhamdulillah, ketika, puji Tuhan, ketika komunisikan ibu, sehat-sehat, ya. Beliau menyampaikan sehat, ya. Iya, sehat. Cuma ada suaranya, kayak dia memohon. Usia berapa, Bu, Delphi, itu? Usia berapa? Sudah 24 tahun, Pak. Nah, baru 24. Nah, nanti kalau... Ternyata banyak korban juga, ya. Bukan hanya seorang ibu-ibu saja yang jadi korban kerja ke Kamboja dan ditipu oleh orang kita sendiri. Ini sangat miris, ya, sahabat-sahabatku semua. Jadi, untuk teman-teman yang sesama bangsa kita sendiri, janganlah kalian buta, ya kan? Jangan kalian dibutakan oleh uang. Saya tahu, kalau kalian bisa menipu per kepala, kalian akan mendapat bayaran. Semakin kalian mendapat orang banyak, semakin kalian mendapat uang banyak. Tapi, fikir-fikirkanlah. Itu adalah saudara kalian sendiri. Sesama bangsa sendiri. Sanggupkah kalian menipu? Setelah mereka masuk ke negara orang dengan secara tidak benar, Mereka terlantar. Mereka mau mengadu ke siapa? Tidak tahu. Bahkan, mau mengambil dokumennya saja sampai ditahan. Ini sungguh sangat miris, ya. Sesama orang Indonesia sendiri sanggup berbuat seperti itu. Demi uang. Ya Allah, ya Robi. Ini sangat disayangkan. Nah, untuk teman-teman, ternyata tidak sampai di sini saja, loh. Bahkan, ada juga orang-orang yang sanggup menipu dengan iming-iming bekerja di Australia. Jadi, sahabat-sahabat kuas pada kejahatan itu ada di mana-mana. Seperti dalam video kali ini, mari kita dengarkan bersama-sama supaya kita tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang memberangkatkan kerja ke negara orang dengan janji-janji manis. Dijanjikan kerja di Australia pakai visa turis. Oke, sebenarnya ini tuh gak perlu dibahas juga. Kita harusnya udah tahu, ya. Kalau misalnya ini tuh udah pasti gak bener, gitu ya. Gimana ceritanya kamu dijanjikan bekerja dengan visa yang tidak seharusnya, gitu loh. Visa turis itu kan untuk berwisata, bukan untuk bekerja. Jadi, kalau ada yang nawaran kamu kayak gini, itu udah pasti janji palsu, guys. Oke? Kalaupun, misalnya kamu bilang, enggak kok tapi tetangga aku udah ada yang berangkat beneran gini-gini. Oke, memang bisa mungkin diberangkatkan ya. Tapi, kamu juga bisa jadi masuk perdagangan manusia. Nah, itu dia. Karena visa-nya bisa gak jelas, bukan visa untuk bekerja, gitu loh. Jadi, kamu disini bisa masuk dalam perbudakan, kamu dieksploitasi, ya kan? Kayak kamu bisa kerja mungkin jamnya panjang, tapi dibayarnya sangat-sangat rendah. Nah, itu. Kalau udah kayak gitu, kamu gak bisa minta tolong siapa-siapa, guys, kalau kamu udah disini. Betul. Kamu mau lapor polisi juga bisa beresiko buat kamu, ya kan? Karena kamu pakai visa-nya ilegal, gitu. Jadi, kalau ada orang-orang yang nawarin pekerjaan di Australia, disuruh bayar sekian ratus juta, dan lain-lain, itu udah pasti penipuan, ya. Kenapa? Karena gak ada kerjasama antara negara Australia dan Indonesia kayak untuk pertukaran TKI kayak gitu-gitu gak ada, guys. Beda sama Malaysia atau Korea, ya, yang memang ada programnya gitu loh. Ada program untuk TKI. Nah, kalau misalnya disini tuh gak ada, gitu. Kecuali memang kalian ada skill khusus. Gak ada. Background pendidikan kalian memadai kayak untuk dokter atau insinyur apa, atau kalian punya skill khusus apa yang diperlukan pemerintah Australia. Itu kalian bisa, bisa apply skill visa. Itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, background pendidikan kalian misalnya kayak aku nih, cuman SMA doang, gitu kan, yang gak punya skill khusus, dan sebagainya. Tapi ada ketemu orang yang menjanjikan seperti-seperti ini nih, itu udah pasti kamu bakal ditipu. Kalaupun gak ditipu, ya, kamu bisa jadi masuk perdagangan manusia, gitu loh, guys. Itu dia. Ya, aku tahu mungkin di luar sana ada yang menggunakan jalan-jalan seperti ini, ya. Cuman, ya, balik lagi ya seperti itu. Kalian gak tahu, udah nyampe sini kalian bakal diapain, bakal bekerja apa, kalian gak tahu. Apa kalian bisa pulang atau enggak, kalian juga gak pernah tahu, guys. Jadi, mohon lebih bijaksana, ya. Untuk teman-teman, harap video ini disebarluaskan. Biasanya, kalau selepas raya macam ini, oknum-oknum yang bertindak kejahatan ini sering berkeliaran di dunia media sosial, ataupun di dunia nyata, dan ini sering terjadi kepada teman-teman kita yang dari Indonesia, ditipu sesama orang kita sendiri. Ini sungguh sangat hal yang miris sekali, ya. Janganlah sesama bangsa kita selalu menipu dengan sesama bangsa sendiri. Ini kan sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Apalagi menipunya, ya kan, dengan cara memberangkatkan orang kerja ke negara orang tanpa dokumen yang resmi. Jadi, untuk sahabat-sahabatku, jangan terpedaya dengan info lowongan bekerja di negara orang, gajinya sekian, dengan persyaratan mudah, tanpa kursus bahasa, tanpa masuk melalui PT, jangan mudah terpedaya. Cukup sekian infonya, mudah-mudahan info ini juga bisa memberikan pencerahan, memberikan informasi yang tepat buat teman-teman yang ingin bekerja ke negara orang. Yang paling penting, ya kan, jangan mudah terpercaya bujuk rayuan ketika diajak bekerja ke Malaysia dengan secara tidak sah. Yang paling buahnya itu di Malaysia, loh. Bekerja ke Malaysia dengan secara dokumen tidak lengkap, itu sering terjadi di sini, ya. Jadi, harap-harap, sahabatku, jangan mudah tertipu. Yang punya emak-emak, yang punya mbak-mbak, ya, tolong dikabarin berita info penting ini, supaya tidak mudah termakan oleh orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dengan memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke negara orang tanpa sembarang dokumen yang lengkap. Cukup sekian informasinya. Semoga informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel yang akan memberi informasi berita terviral, teraktual, terhangat. Di-subscribe, di-like, di-comment, dan dibagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.